Pemirsa satu rumah rata dengan tanah dan puluhan rumah rusak akibat puting beliung di Kediri, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, seorang ibu bersama dua anaknya tertimpa reruntuhan bangunan. Erwin, 36 tahun, bersama anaknya Bella, 2,5 tahun, dan Evan, 7 tahun, warga desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dievakuasi ke rumah tetangga. Mereka baru saja tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya yang hancur akibat angin puting beliung. Menurut suaminya, Koyum, peristiwa nahas terjadi saat istri dan dua anaknya tidur di kamar, sementara dirinya tengah menghadiri undangan. Akibat kejadian ini, dua anak korban mengalami luka di bagian punggung dan kepala. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kediri bersama aparat kepolisian TNI melakukan penyisiran ke rumah-rumah terdampak angin puting beliung dan membersihkan reruntuhan bangunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!